Di video sebelumnya, nah video yang ini, yang ini apa yang ini? Nah pokoknya yang itu, saya telah membahas bagaimana pergerakan kapal di permukaan bumi dan bagaimana dia membuat perubahan lintang dan perubahan bujur serta bagaimana konsep perbedaan antara latitude dengan paralel dan juga longitude dengan meridian karena dengan memahami ini, Anda akan bisa memahami lebih baik di video ini silahkan tonton video sebelumnya yang ini, kalau Anda belum menontonnya karena sangat penting Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menghitung haluan dan jauh ketika diketahui dua posisi atau bagaimana menemukan suatu posisi tujuan ketika diketahui haluan dan jauh, kapal berlayar dengan haluan tertentu, dengan jauh tertentu sehingga kita mengetahui berapa sih posisi tujuan itu Mungkin ini akan sedikit membosankan, tetapi jika Anda tidak melanjutkan menonton ini mungkin Anda akan rugi, ruginya biasa besar maupun kecil rugi besar jika ternyata misalnya Anda melakukan ujian, lalu tidak lulus atau melakukan tes ke perusahaan asing yang bagus, kemudian Anda tidak lulus padahal jawabannya ada di video ini rugi besar kan? makanya lanjutkan menonton video ini Ayo, kita lanjutkan saja bagaimana cara menghitung haluan dan jauh Intro dulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Di dalam prinsip plane sailing atau pelayaran datar di mana permukaan bumi dianggap merupakan hamparan yang datar sehingga busur jajar dan busur darajah memiliki panjang yang sama di semua tempat baik lintang tinggi maupun lintang rendah ketika kapal bergerak dengan jarak tertentu dan dengan haluan tertentu dia membuat perubahan lintang atau jarak sepanjang darahnya disebut dengan delta lintang dan juga dia membuat jarak sepanjang jajar yang disebut dengan simpang atau departure kemanapun kapal bergerak selalu membentuk 4 unsur ini yaitu distance atau jauh kemudian c atau haluan kemudian delta lintang atau perubahan lintang dan juga departure atau simpang keempat unsur ini dapat diketahui semuanya jika dua saja dari unsur-unsur ini diketahui dengan menggunakan prinsip-prinsip rumus dasar yang ada tiga yang pertama yaitu tangan c atau tangan haluan itu sama dengan simpang atau departure dibagi delta lintang rumus yang kedua sinus c sama dengan departure atau simpang dibagi distance atau jauh rumus yang ketiga cosinus c atau cosinus haluan itu sama dengan delta lintang dibagi distance atau jauh ketiga rumus ini masing-masing memiliki turunan-turunan rumus yang pertama tangan c sama dengan p atau departure dibagi lintang delta lintang itu memiliki turunan yang pertama haluan sama dengan inverse tangan departure dibagi delta latitude kemudian simpang atau departure sama dengan tangan haluan dibagi delta latitude kemudian delta latitude atau perubahan lintang sama dengan departure atau simpang dibagi dengan tangan haluan rumus yang kedua memiliki turunan yang pertama haluan sama dengan inverse sinus departure dibagi distance atau jauh yang kedua departure atau simpang sama dengan sinus haluan dikali jauh atau distance yang ketiga distance atau jauh sama dengan departure atau simpang dibagi sinus haluan rumus yang ketiga kosinus c sama dengan delta lintang dibagi jauh memiliki turunan yang pertama yaitu haluan sama dengan inverse kosinus dikali delta lintang dibagi distance atau jauh turunan yang kedua delta lintang sama dengan kosinus haluan kali distance atau jauh turunan yang ketiga distance atau jauh sama dengan delta lintang dibagi kosinus haluan nah ketika kapal bergerak ke utara atau ke selatan saja dia hanya membuat perubahan lintang tidak membuat perubahan hujur maupun simpang nah dimana jaraknya jarak sepanjang jajar itu distance sama dengan delta lintang jadi jarak yang ditempuh ketika kapal bergerak ke utara maupun ke selatan itu jaraknya sama dengan perubahan lintang itu karena 1 menit lintang itu sama dengan 1 nautical mile dari manakah asalnya 1 menit lintang itu sama dengan 1 nautical mile perhatikan disini kita tahu bahwa sebuah lingkaran yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan kemudian kembali ke kutub utara itu membentuk sudut 360 derajat nah kita juga mengetahui jari-jari bumi di katulistiwa sekian dan jari-jari bumi melalui kutub sekian diambil rata-rata sehingga 360 derajat itu sama dengan 2 VR atau keliling lingkaran tersebut jadi 360 derajat itu sama dengan jaraknya 1 keliling lingkaran nah ketika demikian maka 1 derajat sama dengan 2 VR keliling lingkaran dibagi 360 itu 1 derajat 1 menit itu 2 VR atau keliling lingkaran dibagi 60 x 360 sehingga didapatkan 1 menit lingkaran atau 1 menit lintang itu sama dengan 1853,25 meter lalu pada tahun 1929 melalui International Extraordinary Hydrophic Conference di Monaco disepakati bahwa 1 menit itu sama dengan 1 nautical miles sama dengan 1852 meter tahun 1954 Amerika mengadopsi ini dan tahun 1970 Inggris pun mengadopsi ini 1 menit lintang sama dengan 1 nautical miles sama dengan 1852 meter oke kita sepakat dengan itu semua tidak ada perdebatan disini kemudian jika kapal bergerak sepanjang paralel atau sepanjang jajar maka dia membuat jarak sepanjang jajar yang disebut dengan departure atau simpang ini adalah yang disebut dengan prinsip paralel sailing atau berlayar sepanjang jajar pertanyaannya berapa delta bujur ataupun perubahan bujur yang diakibatkan adanya simpang ini apakah departure atau simpang itu sama dengan delta bujur itu ternyata tidak mengapa demikian? karena sebenarnya garis-garis darajah atau meridian itu tidak lurus tidak sejajar melainkan melengkung dan semakin dekat jaraknya dikutub jarak terbesar itu di ekuator sehingga dengan jarak yang sama dengan departure atau simpang yang sama dia akan memiliki delta bujur yang berbeda di lintang tinggi delta bujurnya besar di lintang rendah delta bujurnya kecil nah sehingga dengan demikian maka diformulasikan sebuah rumus departure sama dengan delta bujur kosinus lintang dari manakah rumus ini didapatkan? mari kita perhatikan sebuah animasi bentuk tiga dimensi yang saya buat ini adalah rumus lain ya departure sama dengan delta bujur kosinus lintang kemudian delta bujur sama dengan departure dibagi kosinus lintang atau istilah lain delta bujur sama dengan departure kali sekan lintang dengan catatan departure itu sama dengan delta bujur di ekuator ingat departure itu sama dengan delta bujur di ekuator Tetapi di lintang-lintang atau jajar-jajar yang lain itu tidak sama Menggunakan rumus delta bujur sama dengan departure second lintang Atau departure sama dengan delta bujur kali posinus lintang Dari manakah rumus ini? Kita perhatikan model 3 dimensi yang saya buat Akan saya buktikan departure delta bujur sama dengan Eh sorry, departure sama dengan delta bujur pos lintang Ini buktinya Perhatikan sebuah bumi Model bumi disini Kita perhatikan disitu Ada jari-jari bumi Dan juga Ada jari-jari jajar Artinya Ada jari-jari lingkaran besar katul istiwa Dan juga ada jari-jari jajar dimana tempat kapal berada Nah Sudut yang dibentuk ini adalah yang disebut dengan lintang Lintangnya sekian Kita perhatikan Sebagaimana jari-jari bumi Di katul istiwa Berbanding atau sebanding Dengan jari-jari jajar Demikian juga Delta bujur Di katul istiwa Itu sebanding dengan departure Atau jarak sepanjang jajar Atau jarak sepanjang jajar dimana kapal berada Padahal Jari-jari jajar tempat kapal berada itu Sama dengan jari-jari bumi R besar dikali kosinus lintang Dengan demikian departure itu sama dengan delta bujur kosinus lintang Sehingga Sehingga delta bujur sama dengan departure sekan lintang Baiklah Rumus-rumus ini Hanya berlaku Ketika kapal bergerak dari barat ke timur Sepanjang jajar Membentuk departure Nah ketika kapal bergerak Membuat haluan serong Seperti ini Rumus-rumus ini Tidak berlaku Mengapa demikian? Karena Darajah-darajah atau meridian itu Tidak sejajar Sehingga Departure dengan departure yang sama Ataupun dengan simpang Jarak simpang yang sama Dia akan membuat delta bujur Yang lebih besar Di tempat tujuan kapal Dan delta bujur yang lebih kecil Di tempat perangkat kapal Sehingga Delta bujur yang diambil Adalah delta bujur pada lintang menengah Inilah yang disebut dengan lintang menengah Sehingga rumus-rumus berubah Departure sama dengan delta bujur kosinus lintang menengah Dan delta bujur sama dengan departure dibagi kosinus lintang menengah Atau delta bujur sama dengan departure Kali sekan lintang menengah Bukan lintang lagi Oke Baiklah Saya akan beri contoh soal Misalnya sebuah kapal berangkat dari Posisi Pemberangkatan 20 derajat utara Dan 12 derajat timur Dengan jarak 277,1303 miles Membentuk haluan sebesar 30 derajat Pertanyaannya Berapakah posisi kapal Di tempat tujuan Pertama Kita harus mencari delta latitude Atau delta lintang Dengan rumus Didapatkan 240 nautical miles Dirubah menjadi menit 240 menit Sehingga delta lintang Ataupun perubahan lintang yang didapatkan adalah 0,4 derajat 0,0 menit Setelah itu kita akan mencari departure Atau simpang Dengan cara departure sama dengan Sinus haluan Kali distance Sinus haluan Dikali jauh Sinus 30 Dikali 277,13 Didapatkan 138,56 nautical miles Setelah didapatkan departure Kita akan mencari delta bujur Pada lintang menengah Lintang menengah didapatkan dari Mid latitude sama dengan Departure latitude atau Sorry Mid latitude atau lintang menengah Sama dengan Lintang pemberangkatan ditambah Perubahan lintang Setengah delta lintang Departure pemberangkatan 20 derajat Setengah delta lintang itu 2 derajat Sehingga didapatkan Mid latitude 22 derajat Oke Setelah didapatkan mid latitude Kita akan mencari delta bujur Dengan rumus delta bujur Sama dengan departure Dikali second lintang menengah Delta bujur sama dengan 138,56 Dibagi kosinus 22 derajat Didapatkan delta bujur Sama dengan 149 Sekian-sekian menit Dirubah menjadi derajat Delta bujur sama dengan 2 derajat 29,4 menit Nah Kita telah mengetahui Delta lintang Sekian dan delta bujur Sekian Kita juga tahu Posisi pemberangkatan Sekian Sehingga ketika ditambahkan Akan mendapatkan Posisi Diba Itulah kira-kira bagaimana Cara menghitung Haluan yang jauh Terima kasih telah menonton video ini Setelah ini Saya akan membahas Bagian-bagian kapal Struktur-struktur kapal Apa nama-namanya Dan saya akan Awalnya dengan Memahami bagian-bagian Dari hedge coming Dan hedge cover Karena bayangkan saja Ketika Anda Menemukan kerusakan tertentu Kemudian Pengen melaporkan Sir Ada kerusakan loh Di hedge coming Sebelah mana Sebelah mana Bagian itu loh Yang Nempel-nempelnya itu Antara hedge cover Dengan hedge coming Terus ada Karetnya Di atasnya itu Ada pelat Apa sih namanya itu Susah sekali Anda menjelaskan Jika Anda tidak mengetahui Nama-nama Bagian-bagian kapal Struktur-strukturnya Saya akan bahas Setelah video ini Saksikan Like and subscribe See you next time Bye-bye